Intro 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 Mungkin kembali ke mas Michael ya sebagai Aku sekarang tidak melihat sebagai penulis dulu ya Tapi sebagai peneliti dangdut gitu Apakah Fenomena dangdut sekarang sudah bisa kita kategorikan Sebagai sebuah fenomena kebudayaan Oh jelas, karena ini kerja budaya jelas Mereka Akar yang jelas dalam arti Mereka tidak hanya simultan Tidak hanya kagetan, tapi mereka menepati Porsi-porsi Contohnya sederhananya dipertunjukkan Ketika dipertunjukkan, dia sudah menjadi kebutuhan Pokok baik, tapi saya merasakan juga Dimana Acara pernikahan, acara ini dia dipanggil Acara versi desa dipanggil Sampailah sekarang, pensi Padisinya pensi, dalam arti bagiku Dia sudah masuk dalam masyarakat Ada pergeseran kali ya Dimana? Dimana dulu orang Hanya pensi-pensi diisi oleh band-band yang istilahnya Yang mainstream Ataupun dia indie Tapi sekarang sudah berani masuk ke ranah-ranah dangdut Seperti ini gitu Ya bagiku ini perubahan yang positif Untuk dangdut, betul Karena tadinya kita tahu dangdutnya Ada di karten Terus di kafe Wah sudah bisa cerita banyak tentang Ya paham Paham Dan sekarang masuk ke ranah yang lain Dan bagiku malah menjadi kerja budaya Karena tindakan-tindakan yang dilakukan Ombawes Baik secara musikal, mirikal dan sebagainya itu Bagiku sudah merepresentasikan manifestasi budaya kita Ya bener Dalam arti khususnya Jawa sekarang ya Nah sedih gitu, sedih laki-laki emang gak boleh gitu Bagiku ini suara-suara yang menarik gitu Ya Dan juga aku juga ini ya sangat Tertarik sekali ketika Ombawes Karena selama ini aku mengikuti ya Perkembangan dangdut yang modern kayak gini Semuanya tuh rata-rata cuma mengulakan single Tidak kembali ke pakem pengularan album Tapi dari sudut pandangku sebagai orang non Jawa mas Banyak temen-temenku yang bukan orang Jawa Tapi mereka malah lebih ngeh dengan lagu-lagu Jawa sekarang Bahkan ketika pulang ke kampung Mereka malah memberikan induksi-induksi seperti itu ke Komunitas-komunitas yang di kampung untuk berani menyuarakan lirik-lirik yang sesuai dengan seharian Salah satunya suara bahasa daerah mereka Terserah dengan genre apapun itu gitu loh Dan saya sangat sebagai orang non Jawa sangat iri Dengan Ombawes dan kawan-kawan lah Yang bisa menjadikan kultur bahasa Jawa menjadi sebuah penyampaian yang enak ya sekarang Kalau dari aku tadi kan Mas Wekel sempat bilang tuh Ada collecting data, proses collecting data Bisa gak cerita sedikit isi dari buku itu tuh Salah satu fakta menarik dalam proses collecting data Bareng sama temen-temen dari Ombawes gitu Spoiler collecting data Mungkin kayak tadi kan bilang Biduan cowok eh biduan lanang itu masih gitu Oh banyak sekali Soalnya salah satu Nama Ombawes itu sendiri Kenapa tuh Mas? Itu jujur banyak banget Aku bisa ngerasa banyak banget data yang bagiku surprise sekali ketika collect data ya Mas Tori dari Mas Gaseng gitu Dari Mas Kendut, Mas Bege Itu bagiku banyak apa ya Ehm Plot twist-plot twist yang tidak terkira Kayak nama, nama Ombawes gitu Ehm Itu Dibosorkan Gak apa-apa Dibosorkan dikit aja oke gak apa-apa Bagiku Ombawes, nama Ombawes adalah Ehm Potret kekritisan mereka untuk melihat fenomena dahduk ketika itu Ehm Ehm Ya kan? Untuk info lebih lanjut berarti harus baca bukunya Baca bukunya Oke oke Aku sudah sehari Domba Ei Ann Wes Tidak 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 Sub indo by broth3rmax